Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ahmad Budiarto sebagai Direktur Superliga. Lalu Ibu Isan Mulya Putri sebagai sponsor dari Cafino. Juga Pak Lim Suiki, Pak Reto Arbi, dan ada Pak Herman Susanto Duyuni. Dan tentunya rekan-rekan media sekalian dan para undangan yang hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan tas rahmatkan dunianya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul siang ini pada acara konferensi pers Cafino ke Superliga Junior 2019. Turnamen Junior Superliga ini sangat baik untuk para pemain junior kita karena menggunakan format bergu seperti Thomas dan Buber yaitu tiga tunggal dan dua ganda. Di sini menurut saya para pemain kita mendapat kesempatan emas. Mereka bisa bermain di dalam turnamen format bergu. Karena mereka ini bukan hanya harus bermain mengeluarkan kemampuannya di lapangan tetapi mereka juga harus bisa membangun satu kerjasama atau ketompakan di dalam tim. Jadi ini penting untuk ke level berikut jika mereka menjadi senior. Dan di dalam animo untuk turnamen ini saya melihat bahwa sekarang juga diikuti oleh klub dari luar. Jadi untuk para pemain bukan hanya mereka bertanding dengan atlet-atlet terbaik di Indonesia tapi mereka juga mendapat kesempatan untuk bermain dengan pemain-pemain dari luar. Dan saya berharap bahwa mereka bukan hanya mengasah kemampuan tapi mereka juga untuk bisa persiapan regenerasi perbulutan di sana di Indonesia terdepan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sponsor, Bu Isan Pulil Putri dan juga kepada panitia penyelenggara untuk kejuaraan ini sehingga nanti pertandingan bisa berjalan dengan baik. Dan kepada klub bulu tangkis dan para atletnya saya sampaikan selamat berjuang dan selamat bertanding. Terima kasih.